Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore sahabat TSAFAM, jumpa lagi bersama kami hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021. Saya akan coba mereview atau mengulas tentang keuntungan dan kelebihan penggunaan herbicida pratumbuh, juga teknis supaya bisa berhasil, tidak gagal dengan penggunaan herbicida pratumbuh. Sebagaimana video yang kemarin sudah kita upload sebelumnya, ini ada beberapa pertanyaan dan pengalaman yang perlu saya sharing ke teman-teman, kawan-kawan, sahabat TSAFAM semua, jangan sampai nanti ada kegagalan dalam aplikasi herbicida pratumbuh. Apa itu herbicida pratumbuh? Herbicida pratumbuh adalah herbicida yang diaplikasikan sebelum biji atau tunas dari bibit kita itu tumbuh. Nah, di sini yang kita rekomendasikan adalah herbicida yang berbasis untuk biji-bijian. Jadi, dia untuk membasmi biji-bijian, tak itu biji dari bibit rumput-rumputan atau tanaman liar yang berbasis biji-bijian, bukan umbi-umbian. Nah, karena ini yang kita tanam adalah umbi atau kata mini ataupun umbi dari porang, maka yang kita pakai adalah herbicida pratumbuh yang berbasis untuk membasmi gulma yang berbahan dari biji-bijian. Nah, bagaimana cara kerjanya, bagaimana teknisnya, teknis aplikasinya, terus risikonya, kalau kita salah aplikasi. Nah, ini saya mau coba jelaskan dari hasil pengalaman saya, bukan dari hasil dari kajian teori atau bukan, dari data yang pernah kita aplikasi. Ini sebagai contoh begini, jadi cara kerjanya herbicida pratumbuh, Mereka herbicida itu disemprotkan atau di aplikasi di atas permukaan lahan yang sudah kita siapkan sebagai pengganti daripada mulsa. Cara kerjanya bagaimana? Ini saya coba ulas ya. Nah, jadi rekan-rekan jangan heran, begitu dikasih aplikasi herbicida, nanti akan tumbuh gulma-gulma yang bermunculan dari dalam tanah. Kok bisa? Bisa. Jadi cara kerjanya, ini kan sistemnya kontak, bukan sistemik ya. Jadi, di lapisan permukaan contohnya ini, seperti ini. Nah, ini-ini yang sudah mati. Seminggu yang lalu, di bedengan ini penuh dengan gulma. Tumbuh segar, rupanya seperti ini. Nah, ini mati. Ini mati. Itu mati. Ini baru saja mati. Ini baru saja mati. Sedangkan yang berbasis dari umbi-umbi ini tetap segar. Tetap segar. Terus, cara kerjanya, semua kecambah atau bakal gulma yang melewati lapisan permukaan tanah akan bersinggungan dengan herbicida pratumbuh. Sehingga yang kontak, ini nanti dengan secara otomatis dia akan mati. Nih, ini hasilnya. Ini contoh hasilnya. Yang ini juga sudah mati. Ini kemarin tumbuh segar. Sekarang sudah mati. Ini baru tumbuh, kemungkinan 2-3 hari juga akan mati. Ini yang masih setengah segar. Nah, ini yang sudah mati. Jadi, begitu cara kerjanya herbicida pratumbuh yang berbasis kepada pembimian. Yang mana dia sistemnya kontak. Jadi, kalau ada tunas atau kecambah yang melewati permukaan tanah, dia akan kontak dengan herbicida tadi. Dan berakibat nanti beberapa hari dia akan mati. Ini sekarang sudah bersih. Ada beberapa. Nah, ini juga proses. Proses menuju mati ini. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana dengan nasib dari orang kita? Nah, perlu saya sampaikan. Ini berdasarkan pengalaman kami. Untuk teknis aplikasi, besok akan saya ulas khusus tentang bagaimana aplikasi herbicida pratumbuh untuk proses penanaman awal porang. Jadi, begini. Ini contoh ini. Untuk bibit yang kecil, saya tidak rekomendasikan untuk rekan-rekan diaplikasikan setelah penyemayan. Karena yang berakibat seperti ini. Ini bibit yang kecil. Kalau bibit itu kecil, otomatis dia punjuknya akan keluar berbarengan dengan daunnya di permukaan tanah. Nah, daun yang keluar itu bersinggungan dengan herbicida pratumbuh yang terjadi adalah seperti ini. Ini gosong. Kalau parah seperti ini, ini juga mati. Nah, sorry, sorry. Ini mati. Ini. Ini saya ambil ya. Ini yang terlalu kecil dia mengalami busuk dan mati. Tapi jangan khawatir karena umbinya dia tetap sehat. Kemungkinan nanti insya Allah kalau bibit tunas yang kedua tumbuh akan cembuna. Saya juga lagi membuat itu penelitian tentang untuk yang gosong tunasnya. Saya pertahankan ternyata nanti tunasnya kedua insya Allah selamat. Cuma itu saya tidak recommended karena pasti akan terjadi stagnan di pertumbuhan. Beda halnya dengan yang ini katanya mungkin agak besar. Kalau yang seperti ini, ini kan katak isi seribu. Nah, ini isi seribu. Ini terlalu rentan. Ini mungkin isi sekitar ya 700an lah. Jadi sempat memunculkan kuncup ke permukaan sehingga daun dan patangnya terlindungi oleh apa itu, kayak rebungnya itu, sarungnya. Sehingga dia akan tumbuh nanti seperti ini dan normal. Yang kontak seperti ini, keriting-keriting. Kalau tidak kuat nanti mati. Nah, kalau yang seperti ini lebih bagus. Jadi muncul kuncupnya lebih besar dan keluarnya lebih bagus. Terus kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan sementara yang bisa saya rekomendasikan satu. Kalau bibit kita itu ukurannya besar. Contoh, katak isi 200 atau katak super yang isi 100 ke bawah. Itu saya bisa bilang rekomendasikan untuk disemai dulu, diuruk, ditimbun tanah. Nanti sampai benar-benar rata kita semprot dari besida peratumbuh. Tapi kalau katak kita kecil, sekali lagi saya tidak rekomendasikan. Ini contoh, ini yang umbi, tunas pertama sudah gosong. Tapi ini tunas kedua, insya Allah selamat. Nah, ini tunas keduanya. Nah, ini tunas keduanya selamat. Tapi dia sempat stagnan. Ini banyak yang belum tumbuh ini. Memang belum tumbuh. Nah, ini tunas. Batang yang kecil, dia akan rusak. Tapi kalau yang tunas besar, aman. Jadi, sekali lagi kesimpulan sementara, seandainya bibit kita itu ternyata dari umbi atau katak yang super, saya berani rekomendasikan untuk ditanam dulu, nanti diuruk pakai tanah, sampai benar-benar tidak kelihatan, baru disemprot herbicida. Tapi kalau bibitnya kecil seperti yang saya alami ini, sebaiknya ada teknis khusus untuk menanamnya. Terus, aplikasi herbicidanya. Besok akan saya ulas bagaimana cara aplikasi herbicida beratumbuh untuk bibit-bibit katak-katak yang menurut kami, menurut saya, menurut rekan-rekan, mengkhawatirkan dengan resiko dari dan untuk bibit-bibit yang katak ukuran besar, ya minimal 400 sukur 200 kebawah, relatif aman untuk diaplikasi sesuai dengan yang dulu pernah saya aplikasikan di sini, yaitu satu, kita semai dulu, terus kedua kita tutup tanah, kita aplikasi herbicida beratumbuh. Tapi ada resiko yang terjadi seperti yang tadi kita ulas. Nah, bagaimana trik atau teknis mengaplikasi herbicida beratumbuh untuk bibit-bibit yang kecil agar aman dan selamat tidak mengganggu pertumbuhan dari orang kami. Insya Allah, besok kita akan melakukan proses penanaman dengan sistem yang metode terakhir yang kita aplikasi. nanti kita share bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.